Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat datang kembali di acara Kawasara Media Gajian lokal seluas Nusantara Terima kasih kepada Kawasara Media Telah mengundang kami disini Untuk bercerita tentang sesuatu yang sangat exciting Tentang basiswa LPDP Karena Alhamdulillah kami berdua ini merupakan Award di LPDP Jadi perkenalkan saya Rinsa Haryani Saya merupakan dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammad Yagandari Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah S3 Di University of Bristol, Inggris Masuk dari tahun 2016 Dan sekarang lagi pada menyelesaikan tugas akhir Kalau Kak Muflihun gimana? Saya Muflihun Saya kuliah di Queen's University of Belfast di Irlandia Utara Di UK juga ya Masuk tahun 2017 September Dan selesai September 2018 Jadi Master itu satu tahun di sana Dan kemudian kembali ke UMK lagi Jadi kami berdua ini adalah sama-sama dosen di Universitas Muhammad Yagandari Di program studi pendidikan bahasa Inggris Masih ingat tahun berapa kita datang? Iya tahun 2014 akhir masukan berkas dan seleksi sampai akhirnya lulus di Maret 2015 Oh iya Persis ya Hari ini bulan Maret juga Oh persis? Oh persis? Artinya kita sudah dua ya Iya Kalau Muflihun waktu itu Iya Untuk lanjut apa ya? Saya Master Jadi saya saat itu 2015 pun juga sama prosesnya lulus LPDP Saya awalnya itu tembaknya ke dalam negeri Oh iya Jadi karena saya dari jalur afirmasi maka kita harus melewati yang namanya pelatihan bahasa Atau PB Akhirnya kita ikut PB di UGM selama tiga bulan dari bulan April sampai Agustus Kalau saya tidak salah itu Kemudian saat itu kan masih bisa ini sebenarnya masih bisa pindah ke luar negeri Iya dulu tuh ada jamannya kita itu didorong gitu ya Dari ke dalam negeri itu ke luar negeri Iya betul Akhirnya sudah saya mencoba ke luar dan prosesnya panjang lah sampai akhirnya Bisa ke luar negeri ke UK saat itu Sama dong kita ya Di tahun 2017 Oh iya Cerita sedikit dong Kira-kira sebaliknya waktu itu Kan tadinya dalam negeri ya Terus ke luar negeri Itu ada bujukan dari LPDP atau bagaimana? Sebenarnya ke luar negerinya itu memang gak ada sih niat mau studi keluar gitu ya Tapi waktu mendaftar LPDP saya tidak terlalu detail memperhatikan persyaratan luar negeri Dan akhirnya sudah saya kemudian mengikuti proses seleksi dan tujuan kampusnya dalam negeri di Universitas 11 Maret di Solo ya di Surakarta Dan alhamdulillah ketika di Jogja saat itu saya selalu didorong oleh teman-teman Kamu bisa kok ke luar negeri, kamu sudah punya bahasa Inggris, kamu sudah ini-ini Terus saya tanya bagaimana caranya ya Sudah katanya kalau mau keluar itu kamu harus tes IELTS Sudah karena selesai pelatihan bahasa di UGM saat itu yang 3 bulan Kemudian saya ke pare Ke diri di tempat khusus di sana Kemudian belajar di situ selama 3 bulan kurang lebih Itu biaya sendiri atau LPDP? Ya itu sudah biaya sendiri karena covering LPDP kan hanya pelatihan bahasa untuk TOEFL Kemudian tes IELTS di Surabaya sekitar November Ya Oktober kemungkinan saat itu Dan hasilnya keluar Dan IELTS itu kemudian yang saya gunakan untuk mendaftar di beberapa universitas Dan akhirnya ke UK ya Akhirnya ke UK Jadi itu tadi cerita dari kamu berlihutnya Sampai ingin lupa aja ya Kita masih muda Kalau cerita saya sendiri Jadi kalau kamu berlihut kan dia daftarnya dari dalam negeri ke luar negeri Kalau saya memang dari awal itu sudah tempat luar negeri Meskipun waktu itu masih pakai skor Tufel Tufel ITP Karena waktu itu memang syarat-syarat administrasinya masih lumayan longgar Masih lumayan longgar Dibandingkan sekarang ini Lucky for us Terus Jadi waktu itu masih bisa pakai Tufel ITP Kebetulan Alhamdulillah skor saya cukup Jadi bisa langsung datar Untuk tujuan negaranya dari awal memang saya karena Sebenarnya saya waktu itu jatuh cinta sekali ke Belanda sebenarnya Tapi karena ketika melihat program-program kuliah yang sesuai dengan jurusan saya di Belanda itu tidak ada Kalaupun ada itu dia bahasa pengantarnya kalau menge-sdk pakai bahasa Belanda Pake bahasa Belanda Kiring berkas kemana-mana Kemudian ada yang ditolak Ada yang LOA-nya keluar Tapi yang kondisional Karena IELTS-nya kadang belum cukup Karena beberapa syarat yang berbeda Sudah tapi kita tetap berjuang ya Akhirnya bisa sampai ke sana Jadinya adalah kita berdua sangat ingin untuk lanjut sekolah lagi Jadinya apapun syarat-syaratnya coba kita penuhi Dan Alhamdulillah bisa tercapai Meskipun di dalam progresnya ada yang ditolak Ada yang harus ditunggu dulu Nah itu mungkin tadi ya perkenalan kita ya Oh iya lupa Jadi di beasiswa LPDP itu ketika lulus jadi awardee Itu kita akan di ada namanya perang keberangkatan atau PK Kebetulan kalau untuk saya sendiri PK33 Saya PK46 PK46 Itu di November ke Oktober kalau saya tidak salah di tahun 2015 Di mana di Depok ya Sama ya tempatnya Wisma Hijau Jadi setelah kita PK baru kemudian kita berangkat Kayak ini ke universitas masing-masing Kamu bilang merasa cerita dong dikit Tentang pengalamannya susah dan sih dapat beasiswa LPDP itu Kalau susahnya mungkin itu relatif ya Ada juga mungkin yang mengatakan Sulit karena persyaratannya banyak Ada juga yang mengatakan Tidak kok yang penting kita tekun dan lain-lain Jadi menurut saya Kalau saya sendiri bisa mengatakan tidak sulit Yang penting kita memang punya komitmen dan punya keinginan Bahwa saya ingin studi Saya punya visi Saya punya misi Apa yang akan saya lakukan tentang pendidikan saya Saya punya rencana studi ke sini Dan di mana-mana Silahkan itu dipikirkan dan direncanakan dengan baik Karena pada dasarnya Proses-proses sulit dan mudahnya itu tetap akan kita lewati Sekiranya demikian maksudnya tidak Tidak begitu sulit Kalau waktu itu Kak Ruflin pengen sekolah karena apa sih? Saya kan memang apa ya Dari awal juga memang ingin jadi guru Tertarik di pendidikan Terus ketika sudah selesai studi di UMK Ada peluang itu ya Kemudian saya terpikir bahwa Oh ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan studi Sudah akhirnya saya daftar LPDP Intinya karena memang ketertarikan di dunia pendidikan Dan ingin memperdalam ilmu yang saya tekuni Khususnya Bahasa Inggris Saya kira sama Bu ya Nah jadi dari penjelasan Kak Mofiun Sebenarnya bisa kita simpulkan ya Akan lebih mudah sebenarnya kalau kita sudah tahu Apa sih yang kita mau Karena ketika kita sudah tahu apa yang kita mau Misalkan seperti Kak Mofiun tadi cerita dia ingin jadi guru Oleh karena itu kalau guru kan ya otomatis ilmunya harus dalam dong Dan kebetulan ada yang beasiswa kenapa tidak dimanfaatkan Iya betul Sama saya juga waktu itu seperti itu Karena kami berdua pengajar Jadi memang mungkin agak lebih Apa ya Dibilang kuat alasannya Karena kita kalau mengajar tentu saja kita juga harus lebih Kuat juga ilmunya gitu ya Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bidang-bidang lain Misal ada yang bidang hukum misalkan In lanjut lagi ketika misalkan ditanya Kenapa harus kuliah lagi Ya tolong persiapkan jawabannya Misalkan cara paling gantung sebenarnya adalah kita tanya ke diri sendiri Kita mau jadi apa Dan bagaimana beasiswa ini bisa membantu kita mencapai keinginan kita itu Begitu kan Dan tentu saja harus genuine Genuine itu artinya Benar-benar gitu ya Tidak mengada-ngada Karena kalau mengada-ngada itu dari ekspresi Dari informasi bahasa Itu kan juga akan ketahuan Apalagi panel kita itu waktu itu ada tiga orang Ada tiga orang Salah satunya kalau tidak salah ada psikolog Yang bisa melihat kita Apakah kita sudah bicara betul-betul dari hati atau tidak Oh iya Kamu flingun ini kan saya selalu biasa ditanya nih Sama adik-adik misalkan Kak Saya tuh tidak punya banyak prestasi Kak Bisa tidak sih saya daftar LPDP Atau harus yang sudah jadi bintang-bintang gitu Biar jadi LPDP Kalau pengalaman kamu flingun dulu seperti apa Kalau saya Sebenarnya tidak mensyaratkan Harus misalnya Mungkin berprestasi seperti apa ya Karena Jalur beasiswa kan banyak Memang ada juga jalur beasiswa prestasi ya Maksudnya yang Prasejahtera Kalau ada prasejahtera yang berprestasi Itu bisa juga lewat jalur yang dibikin Tapi pada dasarnya kalau memang kita memenuhi persyaratan Itu bisa Bisa saja Ada di buklet Ada di buku panduan Itu bisa dicari di mana Kak? Bisa di website LPDP Di www.lpdp.com.id Kalau saya tidak salah Atau nanti bisa di-share juga di media sosial Kalau Sarah Nah Artinya Sebenarnya Persyaratan itu yang penting kita bisa penuhi saja Karena tidak mesti yang punya misalnya prestasi pada bidang tertentu Harus misalnya juara apa Begitu ya Macam-macam Tingkat apa dan lain-lain itu tidak mesti sih Intinya kita berpatongan pada panduan saja Panduannya seperti apa Itu yang kita ikuti Dan Saya rasa semua orang Berhak sih Untuk mendapatkan beasiswa ini Dan LPDP sendiri juga mengembangkan berbagai macam Jalurnya ya Selain misalnya jalur umum Ada jalur afirmasi Ada juga yang jalur targeted group Untuk PNS Polri misalnya Yang afirmasi tadi Macam-macam juga Ada yang Dari Apa namanya Dari keluarga pemegang KIP misalnya Kertu Indonesia Pinter Atau yang PKH itu Dan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah Kalau kita berasal dari keluarga yang seperti itu Maka kita juga Punya jalur khusus untuk Apa namanya Untuk mendapatkan beasis LPDP Nah jadi intinya sebenarnya Komunitas sendiri sudah membuka Range yang sangat luas Ibaratnya itu ingin merangkul Semua golongan masyarakat ya Jadi sebenarnya rugi sekali Kalau kita terhenti dari pertanyaan-pertanyaan Aduh layak gak sih Sebenarnya itu bukan Bukan kita juga yang berhak menentukan kita layak Atau tidak gitu ya Saya ingat satu cerita Kamu Fingun Ini interpensi sedikit ya Jadi waktu itu Saya kan mau daftar beasiswa Beasiswanya bukan Namanya sih Tapi beasiswa prestasi Nah dari namanya saja Sudah beasiswa prestasi Di form itu Ada memang tertulis Apa sih prestasi kamu Nah saya lihat teman-teman saya yang lain itu Podok full gitu Komunitasnya Terus saya bilang Sama teman saya itu Udah deh gak ujudi aja kali ya Daftarnya Miner kali lihat Apa namanya Lihat isiannya sedikit gitu Terus ada kata teman saya ini Yang membuat saya Oh iya bener juga ya Dia bilang gini Tugaskah kita itu Sebagai pelamar Ya sudah lamar saja Bukan harus pusing Memikirkan kita diterima atau tidak Itu bukan urusan kita Itu urusan si jurinya Biar aja mereka yang pusing Lihat Aduh apa ini anak daftar But it's not our concern Tugas kita sebenarnya hanya Mendaftar Jadi Sebaiknya Kita jangan jadi menjadi juri Untuk diri kita sendiri dulu Yang bisa Apalagi kalau itu bisa sampai menghalangi gitu ya Sayang sekali Karena pemerintah Mengalui LPDP Dengan program-programnya tadi itu Itu sudah membuka Sangat-sangat lebar Dulu waktu jaman kita Cuma ada Regular sama afirmasi kali ya Iya Dulu waktu 2014-2015 Mungkin 16 juga ya Itu masih di dua jalur Tapi Semakin ke sini Jalurnya semakin detail banyak Itu sebenarnya Hanya untuk Memperluas cakupan Beasiswa ini Dan Menyebarluaskan Apa namanya Pendirima sih Seluruh Indonesia Bisa Bahkan ada juga Kalau teman-teman Dari Indonesia Timur Yang misalnya Dari Papua Itu ada juga Beasiswa Indonesia Timur Yang memang khusus Untuk daerah Papua Dan sekitarnya Kamu Fliun ini Ada juga pertanyaan Yang suka ditanya-tanyakan Kak kalau keluar negeri begitu Atau kalau sekolah Dengan beasiswa LPDP Begitu Kita harus meroboh Pocek sendiri lagi Gak sih Orang tua saya Susah nih Kalau saya mau lanjut Kalau harus keluar Kulit sendiri sih Makanya Pikir Kalau pengalaman Kamu Fliunnya dimana Iya Betul ya Memang pada prosesnya ya Misalnya pada saat Proses seleksi Terus mungkin kita Mau tes Tuval Atau IELTS Beberapa kali Itu kan Kita memang harus Menanggung sendiri ya Kurang lebih begitu Tapi Sebenarnya bagi mereka-mereka Yang memiliki Apa namanya Semacam Keyakinan Komitmen Bahwa dengan Beasiswa ini Saya berhasil Biaya-biaya itu Sebenarnya bisa sih Diusahakan Sebenarnya biaya-biaya Itu ada ya Biaya-biaya proses Tes Tuval Misalnya Atau tes IELTS Saya bahkan Sampai tiga kali Tes IELTS Hanya untuk Memenuhi persyaratan Universitas tadi Dan Saya tidak tahu pasti Orang tua dari mana Meninjam uang Meninjam Dana Untuk melengkapi itu Tapi yang jelas Saya selalu didorong Untuk Apa namanya Memenuhi persyaratan-persyaratan Universitas itu Karena Mereka yakin Bahwa ketika saya Sudah mendapatkan Beasiswanya Segala sesuatunya Akan menjadi Lebih Lebih baik Atau Dalam tanda kutip Kalau saya sudah Selesai studi Dengan beasiswa Kemungkinan saya akan Mendapatkan pekerjaan Yang lebih baik Jadi Jadi Drama-drama Ketika kuliah Misalkan Kehabisan uang Karena Sudah cover Kalau covering Untuk Biaya hidup Selama Studi Itu memang Keluar negeri Ya cukup besar sih Karena uangnya kan Kita waktu itu Di UK ya Pake Plank Sterling Jadi Ketika di convert Ke Indonesia Uangnya Dan itu cukup besar Nah Kamu Flihun Tadi kan kita Sudah cerita Banyak nih Tentang Proses seleksi Dan segala macam Ceritain dong Ke teman-teman Kalau Sarah Penonton Kalau Sarah Media Pengalaman Kamu Flihun Ketika berada Di Universitas Queens of Belfast Itu seperti apa Iya Jadi Awal keberangkatan Kan September Jadi saat itu Winter sih Memasuki winter Dan Itu cukup dingin Jadi awalnya Memang Adaptasi cuaca Yang Cukup berbeda Dengan kita di Indonesia Jadi saat itu Pas tiba Itu sudah Suhu 8 derajat Itu sangat dingin Bagi kita Agak ke atas Jadi Sudah pertama Penyesuaian Ini Agak sempat Kurang enak badan Juga beberapa hari Tapi kemudian Bisa cepat beradaptasi Untuk Perkuliahan Alhamdulillah Di sana Prosesnya itu Lancar Karena memang Tim universitas itu Mereka menyiapkan Namanya kayak Student's help Begitu ya Jadi ketika kita Mahasiswa internasional Datang Maka kita akan Dijemput di berbagai tempat Biasanya di bandara Di terminal Ataupun di stasiun Kereta api Itu ada student's help Berdiri di situ Dan mereka sebenarnya Sudah diarahkan oleh kampus Bahwa akan ada Mahasiswa dari Internasional Yang akan datang Ke universitas kita Dan mereka Menggunakan seragam Tertentu Akhirnya kita bisa Dengan mudah Menambai mereka Jadi Kemudian Mahasiswa internasional Itu dibawalah Ke kampus Untuk enrollment Ada ospek juga gak Tidak ada sih Tidak ada sih Ospek Mungkin seperti kita Di Indonesia ya Jadi Tidak ada ospek Mereka disana Semacam Anu sih Semacam event Welcoming Pengenalan kampus Iya Pengenalan kampus Jadi kita Memang kadang Dikumpulkan Kemudian diajak Tour ke beberapa Kemudian kampus Ke universitas Kemudian ini Dan perkenalan-perkenalan Yang lainnya Jadi Saya rasa sama ya Dengan di Pristel Sama saja sih Jadi Pengalaman saya sendiri Juga waktu itu ya Ketika misalkan Kan sebelum datang Masih kita sudah konten PPI Iya betul PPI Jadi keberadaan PPI Dan juga diaspora Indonesia Di tempat kita berada itu Sangat penting Sangat penting Karena dia Yang menjemput Yang membuat cari akomodasi Dan membuat Beradaptasi di tahap-tahap awal Waktu itu Kan kita juga sama-sama Berangkat September ya Iya September Memang di Inggris itu Atau di UK itu Sudah masuk Fall ya Masuk autumn Masuk autumn Autumn itu Maksudnya musim gugur Belum kewinter Tapi Sudah sangat dingin Tapi ini Winter Tadi kenapa Saya sempat tanya Tentang ospek Karena ketika Tiba di sana Setelah Ada Ini namanya Welcome Week Itu Bahasa ini Mungkin kayak Pengenalan kampus Iya betul Saya tertarik tuh Bahwa ketika Ada Welcome Week Begitu Itu bukan lagi Seperti praktek-praktek Ospek di kampus-kampus Kita yang ada Bullying Dan segala macam Gitu loh Saya jadi tertarik juga Kenapa Kita Kalau misalkan Ada Kegianan seperti itu Kenapa Tidak di Arahkan ke hal Positif saja sih Kenapa Ada bullying Yang tidak perlu Terus Kamu Cerita sedikit Kalau misalkan Pengalamannya Misalkan Interaksi sama dosen Terus Di kampus itu Apakah Kuliahnya Mandiri Atau seperti apa 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 bedanya Ketika Kuliah Di Dalam negeri Dengan di luar negeri Oke Untuk proses perkuliahan Sebenarnya Pada umumnya ya Kurang lebih sama sih Jadi Dosennya juga Memberikan Perkuliahan Cerama Mungkin diskusi Dan lain-lain Terus Mungkin Orang berpikir Di sana ya Pakai bahasa Inggris Dan mungkin sulit ya Nah sebenarnya dosennya juga Dia paham bahwa Mahasiswa di depan saya ini Mahasiswa internasional Kemudian dia akan Menyesuaikan bahasa Yang dipakai Jadi Dia juga Sesederhana mungkin Menjelaskan sesuatu Akhirnya kita Yang Berlatar belakang Bukan bahasa Inggris ya Bisa dengan cepat Beradaptasi Dosennya memang Profesional sekali Dan Yang bagus juga Dari mereka itu Adalah Mereka mengajarkan kita Tentang kedisiplinan Jadi ketepatan waktu Memumpul tugas Ataupun Submit Hal-hal yang lain Itu Sangat ketat sekali Dan Tapi mereka juga cukup Ini sih Cukup Apa ya Mungkin demokratis ya Kalau misalnya kita Tidak bisa Mengumpul tugas Pada waktu tertentu Mereka akan memberi Memberikan kita Kelonggaran Yang penting kita Konfirmasi bahwa Saya tidak bisa Kumpul tugas Pada tanggal ini Karena mungkin Saya sebentar di luar daerah Atau mungkin Sementara Sakit misalnya Kemudian mereka akan Memberikan kita Extension Satu minggu Atau mungkin Sampai dua minggu Jadi Cukup jelas juga ya Arah komunikasi Mahasiswa dengan dosen Dan mereka sangat Suportif Khususnya juga Fasilitas kampus Kan sangat lengkap Jadi Kita mahasiswa Internasional Biasanya juga diberi Semacam Series of workshop Pelatihan-pelatihan Academic writing Biasanya Karena itu yang sering Menjadi kendala Mahasiswa internasional Jadi kita difasilitasi Dengan itu Dan sangat beragam Dukungan-dukungan Dari universitas Bagi mahasiswa internasional Bahkan ada yang Namanya Wellbeing service Untuk Semacam Saya pelanggan Jadi kalau misalnya Kita mengalami trauma Kesulitan beradaptasi Homesick Dan seterusnya Culture shock Semua kita akan Di Itu semua dipikirkan oleh Khususnya Jadi Bagi teman-teman Bagi adik-adik Pemirsa Kalau Sarah Jika ingin keluar negeri Tidak usah khawatir Sebenarnya Karena ketika Anda kesana Itu sudah ada PPI PPI itu hampir Di Semua negara Ada Kira demikian Kary Rim Kalau Kary Rim sendiri Bagaimana pengalaman Studinya di universitas Kurang lebih sama Kamu Kriun Jadi Memang Ketika saya datang Itu Terasa sekali Memang perbedaannya Kamu Kriun Saya S1 S2 S2 Sama-sama Di Indonesia Tapi ketika Di sana Kelihatan Betul-betul Kelihatan Apa ya Kesejahteraan Kita Sebagai mahasiswa Itu sangat-sangat Diperhatikan Dan di Kebutuhan kita Baik secara fisik Secara mental Itu sangat Difasilitasi oleh kampus Jadi Interaksi dosen Dan mahasiswa juga ya Kalau misalkan kita Di Indonesia Mungkin karena Faktor budaya juga Jadi ada hirangi Gitu loh Kamu Kriun Jadi Ibaratnya itu Kalau masak kendarnya HB-tabenya Tinggi sekali Pemirsa Jadi Senioritas Dan segala macam Di sana itu Agak lebih Lega gitu ya Lebih flow sih Lebih loose gitu Kita panggil dosennya Dengan nama dia Kita ke kampus juga Pake baju Tidak ada uniform Pake baju bebas Mau pake jeans Mau pake Sebenernya bahkan Kemen-kemen pake sandal It's okay Dosenku sendiri Malah ada tatonya Iya betul Jadi memang agak lebih Itu sih perbedaannya Kemudian yang kedua Yang paling Terasa juga Yang terbiasa di suap Itu kita di force Untuk belajar secara Mandiri Kita di kesempat How to learn Jadi bagaimana Belajar Sebenarnya ya Disitu saya merasa Beruntung sali Karena kuliah Sempat mencinti Sistem pergolian di luar negeri Karena Ternyata Disana itu Kita semua Dibebaskan Untuk belajar secara Mandiri Dan waktu Kita Misalkan di mall Di mana Ini lebih ke perpustakaan Iya Jadi Fasilitas perpustakaan Ada yang sampai 24 jam Disitu ada pendrinya Dan segala macam Tadi juga Kamu Flihun Sepat menyebut Menyebut masalah Wellbeing service Nah Salah satu Hal yang membedakan Betul-betul membedakan Kampus luar dan kampus Di dalam Krimut saya adalah Tersedianya fasilitas Wellbeing support Untuk mahasiswa internasional Sebenarnya untuk semua mahasiswa Terutama mahasiswa internasional Saya sendiri Sebenarnya sangat berlangganan Dengan Staff-staff di student labbing ini Karena Selama dalam perjalanan ini Mungkin karena agak lama Gitu ya Masa perkuliahannya Saya harusnya 4 tahun Tapi sekarang sudah 6 tahun Dalam proses panjang itu Kadang-kadang diterpa Anxiety Iya Insecure Dan segala macam Anxious Segala macam Depress gitu ya Sesuatu yang Sebenarnya Waktu di Indonesia Belum pernah saya temui Sama sekali Dan saya tidak akrab Dengan istilah-istilah seperti itu Tapi setelah disana Saya menjadi dekat Dan ternyata memang Ketika kita berkuliah Bukan hanya fisik saja Tapi juga Mentah juga Karena itu sangat Mengaruhi performanya Akademis kita disana Jadi Kampus luar itu sangat Membuat Big concern Itu di Tentang mental health issue Dengan kita Kalau misalkan ada masalah Cemas Misalkan Merasa bodoh Atau apa Culture shock Itu kita Difasilitasi oleh Kampus Untuk bisa Deal dengan itu Secara psikologis Dan mereka Sangat terbuka Selanjutnya Kalau kamu Freehand sendiri Kesulitan apa sih Yang terbesar Selama kuliah di Inggris Kalau kesulitan Mungkin saya bisa bilang Alhamdulillah Tidak ada ya Yang begitu Signifikan Kesulitannya Karena mungkin Yang menjadi kesulitan Hanya saat Adaptasi saja Adaptasi di awal Perkuliahan Menyesuaikan Diri dengan Ritme belajar mereka Tadi Karirin sempat Menyebutkan Tentang Bagaimana mereka Di perpustakaan Itu Kalau saya bisa Bagi informasi Di kampus saya Itu di Queen's University Balfast Di Niklay Library Perpustakannya Itu lantai 5 Dan Kalau saya tidak salah Itu fasilitas Seatnya Tempat duduknya Untuk mahasiswa belajar Itu sampai 2 ribuan Itu di Minggu-minggu Saat Mungkin kalau kita Bilangnya Bites Final test Itu bahkan Sampai penuh Jadi bayangkan Itu 2 ribuan Seat di Apa namanya Di perpustakaan Yang besar Sampai penuh Jadi Mereka memang Menghabiskan Waktu Nongkrongnya Masa studinya Itu di perpustakaan Saya kadang-kadang Berpikir Betul juga ya Ternyata orang Luar negeri ini Memang Suka sekali Membaca Dan intensitas Belajarnya Sangat tinggi Jadi Begitu sih Saya lihatnya Bahwa Mereka Minat belajarnya Reading habitnya Itu sangat tinggi Jadi bisa Dibayangkan Perpustakaan Di sana itu Sampai 5 lantai Dengan Kalau saya tidak Salah informasi Itu sekitar 2 ribu seat 2 ribu Tempat duduk Space Learning space Bahkan itu Sampai full Ketika Memasuki Pekan-pekan Ujian Atau Kalau mungkin Kita di Indonesia Mid test Itu sangat Penuh Sangat crowded Akhirnya Kalau kita mau datang Kita harus booking Beberapa hari sebelumnya Kalau kita ingin Menggunakan Fasilitas perpustakaan Jadi Saya rasa ini Bagus sih Kalau misalnya Kita bisa bawa Dan adaptasi Ke universitas kita Bayangkan Perpustakaan kita Penuh dengan Mahasiswa seperti itu Pasti Akan sangat bagus Untuk Pendidikan Universitas Mari kita Lohkan kebudekan South Out kebudekan Kalau bisa Ada perpustakaan 24 jam Supaya merangsang Mahasiswa kita Juga Habit ke perpus Gitu ya Perpus itu Sotanya asik Gitu Kalau untuk saya pribadi Si Apa ya Tantangannya itu Kalau misalkan Kuliah di luar itu Adalah Satu pasti Adaptasi suhu Iya Karena itu memang Perubahannya ya Dari kita yang 30 Celsius lebih Sampai Disana Bahkan Pernah minus Gitu ya Iya betul Itu memang Mental harus Mental dan fisik Harus dijaga Iya Seperti itu Kalau Juga pada ini Karin Mohon maaf Apa Penyesuaian kita Terhadap makanan sih Ya betul Itu sih betul Karena saya membimbingkan Segala bakso Dan segala macam Untungnya Untungnya kalau di tempat Northern island Northern island ya Indonesia Indonesia Northern island Muslim family Jadi Kita disitu Gatheringnya setiap Bulan Dan itu juga cukup Mengobati Rasa rindu Dengan orang-orang Indonesia Jadi disitu Makanan banyak sih Disiapkan oleh Diaspora Dan juga Ibu-ibu Iani sih Sebutannya disana Ibu-ibu Iani Kalau kami Al-Hijrah Tunggu video selanjutnya Di part 2